Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di video kali ini disini saya akan memberikan tips ya bagi temen-temen disini yang mau mendowngrade smartphone-nya tentunya HP Xiaomi dan tepatnya HP Poco FNFC ataupun Poco X3 Pro nah karena di update terbaru ya di MIUI 12.5.1 disini banyak sekali yang mengeluh adanya penurunan performa dan lain sebagainya jadi ada juga yang memutuskan ingin downgrade nah bagi teman-teman disini yang sudah terlanjur upgrade ke MIUI 12.5.1 lebih baik saya saja tunggu teman-teman ya nanti ada update terbaru mudah-mudahan nanti di update terbaru tersebut performanya kembali lagi seperti di awal ya atau seperti di Android 10 sebelumnya nah bagi teman-teman disini yang tetap ingin coba downgrade disini saya memiliki tips ya ataupun ada beberapa informasi yang perlu teman-teman ketahui sebelum downgrade nah yang pertama disini kita bisa kehilangan semua data yang ada di internalnya makanya semua data di internal sebelum kita melakukan downgrade itu harus di backup mau kita pindahkan ke PC komputer laptop ataupun ke harddisk eksternal jadi ingat sebelum kita downgrade harus kita backup dulu data-data pentingnya kemudian yang kedua yang kedua ya kita harus melakukan unlock bootloader unlock bootloader ini biasanya dilakukan pada saat kita akan melakukan downgrade dengan menggunakan PC ataupun komputer karena kalau misalkan kita tidak melakukan unlock bootloader kita tidak bisa mengakses sistem atau jeruan dari si HPnya untuk nanti kita kombinasikan dengan aplikasi Mi flash di PC ataupun komputer seperti itu apa hal negatifnya kalau misalkan kita aktifkan UBL nah UBL ini sebetulnya berbagai macam pandangan ya ada yang mengatakan kalau kita sudah melakukan unlock bootloader garansi HP kita hilang ada yang mengatakan enggak hilang kok seperti itu nah itu ya jadi kalau misalkan hal ini yang benar tuh yang mana teman-teman yang sudah tahu dan pengalaman dan juga dilengkapi dengan referensi yang jelas bisa komen di kolom komentar ya oke seperti itu kemudian yang ketiga juga resikonya itu HP kita bootload nah ini nih yang paling sering mungkin yang dikhawatirkan teman-teman pada saat mau downgrade ataupun upgrade firmware ya seperti itu oke selanjutnya disini saya akan coba bahasnya sedikit downgrade itu ada dua cara ya downgrade bisa dengan menggunakan tanpa PC dan juga bisa menggunakan PC nah disini saya tidak menjelaskan secara detail terkait tutorial downgradenya nah bagi teman-teman disini yang mau coba downgrade itu lebih baik saya sarankan melihat tutorial sejelas mungkin sedetail mungkin banyak di YouTube ataupun di forum-forum ya jangan sampai teman-teman melihat tutorial yang setengah-setengah dan itu bisa mengakibatkan resiko tinggi HP teman-teman bootload ataupun teman-teman bingung sendiri ini tahapannya kemana gitu karena ini nggak jelas nah lebih baik teman-teman cari yang sedetail atau sejelas mungkin tutorialnya oke kemudian ada pertanyaan disini kok abang nggak buat tutorial downgrade nah mohon maaf sekali lagi bagi teman-teman subscriber disini saya tidak membuat tutorial downgrade itu bukan berarti apa-apa ya karena smartphone yang saya pakai ini digunakan daily dan juga digunakan editing banyak juga data-data penting di dalamnya jadi kalaupun misalkan saya backup sepertinya akan agak susah teman-teman jadi disini saya tidak melakukan downgrade di smartphone ini atau di smartphone saya teman-teman seperti itu ya oke nah selanjutnya ya disini ada dua cara tadi kita balik lagi ada yang tanpa PC dan juga menggunakan PC nah saya melihat di forum-forum di internet ataupun di YouTube ya saya iseng itu cari bagaimana sih cara tutorial downgrade POCO X NFC dari MIUI 12.5.1 ke Android 10 lagi gitu kan nah menemukan tutorial yang bagus disitu ada juga tetapi disini saya coba lihat ternyata ada cara itu hanya mengganti nama dari Frameware nya seperti itu teman-teman jadi dengan cara kita pancing terlebih dahulu dengan menggunakan versi MIUI saat ini ketika sudah mulai muncul seperti itu ya di bagian setting kemudian ditentang console kemudian di MIUI 12 disitu ya tempat update nah itu selanjutnya nanti kita ganti versi MIUI sebelumnya dengan nama tersebut dan ditambahkan beberapa nama di belakangnya atau huruf di belakangnya nah kemudian nanti reboot nanti akan langsung otomatis masuk ke mode recovery nah disini saya yang masih belum apa ya belum jelas gitu kan pada saat nanti soalnya saya lihat untuk proses atau mode recovery di HP Xiaomi atau tepatnya di POCO XC NFC hanya ada beberapa saja berbeda pada saat saya mencoba downgrade di HP Asus Zenfone Pro M1 disitu juga sudah detail jelas ya penjelasannya memang itu sesuai dengan apa yang disarankan dari website resminya Asus seperti itu ya Nah ada ya mode recovery kemudian kita tahapannya memasang atau menyimpan file khusus downgrade tersebut di SD Card misalkan kemudian pilih web data dan lain sebagainya nah seperti itu jadi teman-teman jangan sampai salah langkah nanti pada saat melihat tutorial tutorial yang ada di YouTube sampai teman-teman bingung sendiri nah jadi lebih baik teman-teman cari tadi sekali lagi tutorial yang memang jelas ya seperti itu nah oke kemudian ya yang kedua disini menggunakan PC nah kalau menggunakan PC disini mungkin ya saya juga pernah sih melakukan eh sebuah downgrade waktu itu saya melakukan kesalahan jadi data ataupun in apa ya jadi HPnya bermasalah jadi intinya harus di reset ulang ke pabrik bawaan ya waktu itu saya menggunakan Asus Zenfone Pro M1 saya coba reset menggunakan fastboot sama disini juga tutorial yang paling bagus atau menurut saya bisa tingkat keberhasilannya tinggi ini bisa menggunakan cara komputer atau PC ya seperti itu dengan menggunakan file framework yang bertipe fastboot jadi nanti HP kita masuk dulu ke mode fastboot kemudian koneksikan dengan PC ataupun komputer dengan tentunya kita aktifkan opsi pengembang mode USB debugnya diaktifkan seperti itu mode debug keamanan juga kita aktifkan agar nanti bisa terdeteksi oleh aplikasi Mi Plus yang ada di PC ataupun komputer nah untuk tutorial downgrade dengan menggunakan PC ataupun komputer teman-teman bisa lihat lah ya di YouTube itu banyak sekali tutorialnya ya intinya tadi pesan dari saya cari tutorial sejelas sedetail mungkin biar teman-teman berhasil pada saat nanti downgradenya nah seperti itu teman-teman ya oke ya itu saja mungkin teman-teman ya tipsnya dari saya mudah-mudahan dalam video ini ada hal yang bermanfaat yang bisa teman-teman petik oke itu saja mungkin terima kasih sudah menyimak dan sudah menonton sampai akhir oke itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati